Pemirsa jembatan penghubung antar wilayah perbatasan kabupaten dan kota di Jambi kondisinya memprihatinkan meski membahayakan warga sekitar tetap melintasi jembatan lapuk tersebut untuk beraktivitas. Jembatan kayu penghubung antar wilayah kabupaten Moro Jambi dan kota Jambi di desa Niaso kecamatan Marusebo, kabupaten Moro Jambi ini sangat memprihatinkan. Sebagian kondisi kayu jembatan terlihat lapuk, begitu pun juga dengan beberapa bagian lantainya yang mengalami bolong-bolong. Jembatan yang telah berusia puluhan tahun itu kini tidak lagi kokoh. Sejumlah pengendara sepeda motor mengaku was-was saat melintasi jembatan Niaso tersebut. Warga pun harus ekstra hati-hati mengingat kondisi jembatan yang tidak lagi layak untuk dilintasi, terlebih di saat kondisi air sungai sedang pasang. Meski bisa membahayakan, jembatan kayu sepanjang lebih kurang 20 meter ini tetap menjadi pilihan utama masyarakat sekitar untuk beraktivitas. Akses jembatan Niaso menghubungkan wilayah Kelurahan Tanjung Johor, kecamatan Pelayangan, kota Jambi, dengan wilayah desa Niaso, kecamatan Marusebo, Moro Jambi. Meski dapat mengancam keselamatan pengguna jalan, namun hingga kini belum ada tanda-tanda upaya perbaikan dari pemerintah. Warga berharap pemerintah segera turun tangan melakukan pembangunan jembatan berkonstruksi kayu tersebut menjadi jembatan berkonstruksi beton atau permanen. Pengguna jalan ini merasa khawatir. Seketiko jalan ini atau penjembatan ini belum diperbaiki karena apa? Kondisi kayu yang sudah lapuk dan juga kondisi yang sudah tidak tegap basokan dusun itu. Sehingga ketakutan seketiko membawa barang dengan menggunakan logistik ataupun beban yang berat-berat. Tapi kondisi ini sudah tidak layak lagi untuk dipakai sebagai pengguna jalan untuk keselamatan bagi pengendara. Baik itu kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang melintas di sini. Memang Pak jembatan ini dari dulu saya minta kepada Pak Kades tolong diperbaiki macam mana kan, menanggalkan. Jadi sampai sekarang yang susah kan. Tapi ini sedap-sedap segar apa? Nyeri-nyeri dengan lewatnya jembatan ini. Ini harapan saya kepada Pak Kades, jago peminta setempat, tolonglah dipermanenkan jembatan sekolahnya sama enak gitu. Jembatan kayu di desa Niaso ini dikhawatirkan sewaktu-waktu bisa ambruk jika tidak kunjung mendapatkan perhatian dan perbaikan dari pemerintah, terlebih jika musim penghujan tiba. Kondisi derasnya air sungai yang luap memungkinkan jembatan dapat ambruk dan terbawa arus. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!